Musik Ikan asli Asia Tenggara ini penyebarannya terkonsentrasi di Thailand, Malaysia, Pulau Kalimantan, dan Sumatera. Slice hidup di habitat air dengan keasaman cukup tinggi, seperti sungai yang ada hutan gambutnya. Makanya kita hanya bisa menemukan ikan Slice di kedua pulau tadi. Kalau lihat komisnya ini, pasti kalian ingatnya sama ikan lele aja. Nggak salah sih, soalnya ikan Slice juga termasuk kolongan catfish. Masih ingat kan apa aja ciri ikan catfish? Yap, bentuk agak lonjong. Biasanya hidup di perairan bawah dan pastinya berkumis. Ayo, kalian masih pada ingat nggak apa sih fungsi dari kumisnya ini? Wih, hebat. Kumis atau sumutnya ini berfungsi sebagai alat terabar dan pendeteksi untuk mencari makanan. Pantes sih Slice ini nggak mau cukur kumisnya. Soalnya ini merupakan senjata andalannya dia. Tahu kenapa? Karena indera pengelihatan dan penciuman Slice itu kurang baik. Jadi, ia menggunakan kumisnya ini deh untuk bertahan hidup. Nggak nyangka ya. Ikan dari keluarga si Luridaya ini mempunyai dua pasang sumut dan dua di antaranya memiliki panjang hampir setengah tubuhnya. Teman, ikan Slice itu nggak punya sisik lho. Tuh, lihat aja kan? Tapi tenang, dia mampu menghasilkan lendir di tubuhnya sebagai pengganti sisiknya. Terima kasih telah menonton!